Pemirsa Bawaslu Kota Palembang minta masyarakat ikut awasi tahapan pilkada dan minta masyarakat laporkan jika ada dugaan pelanggaran pilkada. Lama tahapan kampanye, Bawaslu Sumatera Selatan telah terima 6 laporan dugaan pelanggaran. Ketua Bawaslu Kota Palembang, Hairul Anwar Simatupang, meminta masyarakat untuk ikut lakukan pengawasan, khususnya pada tahapan kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang dan melaporkan ke Bawaslu Kota Palembang jika ada dugaan pelanggaran dalam tahapan pilkada di Kota Palembang, baik yang dilakukan pasangan calon, penyelenggara pemilu, hingga netralitas ASN. Hingga saat ini Bawaslu Kota Palembang telah menerima 6 laporan informasi awal dugaan pelanggaran mulai dari pelanggaran netralitas hingga gugatan sengketa proses. Namun berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, dugaan pelanggaran yang masuk tidak memenuhi syarat formil maupun material. Laporan itu yang paling banyak terkait netralitas. Nah tetapi dari kesemuanya itu tidak ada yang diregistrasi. Karena mengapa? Karena syarat formil dan material tidak terpenuhi. Jadi laporan itu sudah ada sebegitu. Dan kita berharap dalam pelaksanaan kampanye ini kita menunggu. Ada tidak masyarakat Kota Palembang yang berpartisipasi untuk mengawasi bila ada temuan dilaporkan ke kita. Jadi kita menunggu. Hairul Anwar Simatupang menghimbau kepada setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palembang dan tim kemenangan untuk selalu mentaati aturan dalam tahapan kampanye Pilkada 2024.